Sekali lagi terima kasih kehadirannya dalam acara konferensi pers pernikahan kita tahan setelah press conference. Kita lanjutkan silahkan. Terut mengundang Mbak Ayunda Wardani selaku editor-in chief Bright Story yang terus membantu persiapan pernikahan Raisa dan Hamish. Serta Mbak Akte Kalengka dari Hamish Daud Wiley. Tadi Alhamdulillah pernikahan mereka akan nikah telah dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat di Hotel Ayana Meet Plaza Jakarta. Terima kasih banyak untuk tempat yang hebat. Dan tentu untuk mengetahui lebih lanjut detail pernikahan ceritanya mari kita mulai saja acaranya dan ngobrol-ngobrol langsung dengan yang sudah siap di depan. Jawabannya pertanyaannya sudah proses lagi cuman tenang semuanya bakal kita jalani dari tadi ya mengikuti rangkaiannya. Karena mungkin yang belum tahu nih duga-duga ya menerka-nerka gitu silahkan boleh cerita awal itu kalian ketemu di mana sih sampai akhirnya mantep mari kita laksanakan pernikahan. Benar-benar kita kenal sekitar udah hampir 5 tahun yang lalu kita kenalan si Yaya yang ngerjain soundtrack film Rekto Verso. Oh oke. Jadi kita kenal cuman itu ya kita profesional tetap lewat hello, goodbye, begitu dan itu yang terjadi dalam beberapa tahun berikut. Jadi ya selalu berdalam rangka kerjaan dan ya itulah. Siapa yang naksikan? Sial kan ada ya kita suka memimpikan pengen banget biar suami kayak gini gitu. Coba apa si si Hamish yang kamu gitu? Setelah tahun aku berada di industri ini gak pernah yang ngomongin tentang hubunganku jadi ini agak aneh sebenernya. Cuma kalau buat aku Hamish itu orangnya apa ya dia passionate banget. Passionate in what he does, in life, in me. Dan dia dari pertama gak pernah ragu sama aku jadinya aku juga gak ada alasan untuk ragu sama dia. Terus apalagi ya? Ngemong. Unch ya? Unch. Dia apa ya dia ngemong dan protective of me which is what I need. Dan ya pokoknya gitu deh. Gak ada kata-kata ya? No words can describe. Kalau dari Hamish sendiri gimana? Kalau buat saya saya jawab bahasa Inggris. Gak apa-apa ya? It's okay. Bahasa Sunda aja. Boleh. Melihat istri saya dong. Oh. Ya ya saya ketemu satu energi dari Yaya yang saya belum pernah ketemu. Dia tuh ada selalu nge-support semua yang saya pengen jalanin membuat saya jadi manusia yang terbaik. Dia sangat percaya, sangat commitment dengan saya dan she loves me and it's the energy yang saya perlu. Dari awal saya bilang, you know, you give me that energy and I'll be unstoppable. Jadi itu kayak, itu dan itu terus-terus gak pernah ada berhenti-berhentinya. So, dapat support seperti itu dari orang yang saya sayang. Ya, aku cuma nyari itu aja. Oke, sampai akhirnya sampai di hari ini ya Hamish ya dan juga Yaya. Happy kalau kita dibilang happy. Dan kalau kita ngomongin selalu persiapan pernikahannya. Nah, kita di sini semua tahu kalau kalian baru tuh sibuk banget. Bersiapkan ini seminggu kemarin ya. Wow. Ya. Jadi si Yaya semua udah tahu dia yang manggung mungkin tiga, dua, tiga kali seminggu. Jadi keluar kota terus setiap kali saya ambil kerjaan. Saya juga keluar kota bisa seminggu di kampung mana gitu. Jadi kita mungkin ketemu dalam satu, sempat ya satu bulan itu bisa. Kalau untung 5 hari, kita harus siapin kawinan, amaran, semuanya. Jadi proses itu semua sangat-sangat dibantu dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita ya colongan waktu banget. Kadang-kadang dia lagi manggung di Surabaya, saya terbang satu untuk lunch sama dia. Justru balik lagi. Karena emang gak ada waktu, susah sekali jadi waktu berdua. Sampai akhirnya kalian tiba di hari ini, sampai nanti tentunya amin ya. Seumur hidup akan buangkan waktu bersama, amin. Oke, kalau Yaya sendiri mungkin mau ditambahin ya, persiapan menuju hari H. Sampai akhirnya terlaksana nih. Gimana ya? Kalau misalnya cewek sih pasti udah punya dream weddingnya seperti apa. Jadi mungkin emang, ya Alhamdulillah ketemu teman-teman, orang-orang yang tepat untuk ngerjain dream wedding ini. Dan apa ya, emang kita gak pernah mikir untuk punya wedding yang gimana-gimana banget. Jadi semua asal yang dekat-dekat kita, ngerjainnya pakai hati juga. Kita udah senang, dan ya. Ya, sorry ya. Itu satu experience yang saya belum pernah ngerasa. Kayak all the love, kayak Hamish juga besar di Australia, di Sumba, di Banyang. Semua orang datang untuk support Hamish waktu kemarin di pengajian. Dan itu saya ingat, it was beautiful. Itu yang gak ternilai ya Hamish ya. Semua orang tercinta mensupport kalian berdua sampai hari H ini. Oke, dan ini tentunya gak lepas dari persiapan dan juga perbantuan dari tim yang luar biasa dari Bright Story tentunya. Hadir bersama dengan kita Mbak Ayunda. Boleh diceritakan sedikit Mbak untuk peran Bright Story dalam membantu persiapan pernikahan Raisa dan juga Hamish? Oke, Bright Story sendiri kita membantu Yaya dan Hamish dari awal, dari mulai lamaran, kemudian berlanjut sampai hari ini. Kita membantu dari mulai proses pencarian vendor, ngobrolin konsep bareng-bareng. Jadi semua hal-hal yang kita persiapkan untuk pernikahan ini gitu. Oke, baiklah. Nah kalau kita ngomongin soal pernikahan Yaya sama Hamish gitu. Konsep pernikahan yang akhirnya sampai hari ini dilaksanakan tuh mungkin boleh di-share juga untuk teman-teman yang mungkin... ...gak sulit untuk memujukkan pernikahan impian mereka berdua. Karena setelah kita sebelumnya ngobrol-ngobrol, kita beberapa kali meeting dulu, mereka berdua semua suka yang hal yang berbau natural. Kemudian yang simple gitu, semua yang intimate, dikelilingi oleh sahabat terdekat. Oke. Untuk dekorasinya sendiri, karena mereka suka yang natural itu kita mengarahkan ke tema yang rustic gitu. Jadi pemilihan warnanya kita didominasi dengan warna pastel, mulai dari dusty lilac, grey, white yang dikombinasikan dengan ornament-ornament bedaunan. Dengan beberapa sentuhan kayu. Oke, baiklah. Nah selain dari Mbak Yunus, cukup panjang ya Mbak Akte untuk sampai di hari ini gitu untuk prosesi pernikahan yang telah dilewat. Baik, selamat sore semuanya. Sari. Kami dari RT Organizer, mungkin saya mistus 2017 kemarin, di mana Raisa mengadakan acara pengajian, kemudian siraman, dan juga ada acara adat Sunda, ngeyakserah pada malam harinya tanggal 29. Kemudian, dilanjutkan juga kemarin, di mana Hamish mengadakan pengajian tanggal 2 September 2017, yang mana diundang teman-teman dekat dan kerabat dekat dari Hamish untuk acara kemarin. Dan hari ini, tanggal 3 September, rangkaian acara pernikahannya dimulai dari acara akad nikah pada pagi hari, yang dimulai pukul 9 pagi tadi. Yang puji Tuhan berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. Dan kemudian, dilanjutkan dengan acara adat Sunda, dan acara ramah-tamah, atau acara resepsi siang setelah itu. Dan tidak lupa juga, nanti malam akan dilanjutkan lagi dengan resepsi makan malam. Dan tentunya, semua ini bisa berjalan dengan baik, berkat kerjasama yang baik dengan Bright Story Team. Tentunya juga dengan Raisa dan Hamish yang begitu baik hati sekali kepada kita, kompak juga selama persiapan, sampai dengan hari H. Oke, congratulations sekali lagi, dan tidak lupa juga, tempatnya di sini, acaranya untuk tanggal 3 September, di Ayana Meet Plaza Hotel. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah hampir di penghujung acara, bisa dibilang. Alhamdulillah, dan tentunya, ini kembali ke new reward kita dong, ada ya, pasti muncul lagi nih, hashtag hari patah hati nasional jilid 2. Duh, ampun ya, netizen biasa, kita selalu... Iya, gitu ya. Ini berarti salah satunya gak patah hati tuh, yang barusan jawab. Surnal lah, ini hari berbahagia semua gitu. Amish mungkin, atau Yaya ada tanggapan? Sebenernya kita appreciate the good energy dari semua orang. Hashtagnya lucu, karena emang meme sekarang lagi... Ya, oke. Susah lho, orang mau ngomong. Trendy banget untuk meme yang lucu-lucu, hashtag. Tapi ya, kita sebenernya terima kasih, dapat energy dari semua orang, dan entusiasme udah kayak gitu. Dan terima kasih semua yang netizen, dan semua yang follow kita, dan support kita. Oke, mungkin Yaya mau ditambahi, Hamish wow, karena sebutannya udah gitu ya. Yaya sendiri, nanti ada rencana gak sih, untuk ikutan traveling gitu sama Hamish? Pasti dong. Semua orang kayak, kapan kak Raisa diajak? Kapan kak? Ya, gimana ya, diajak ke mall aja, dibilang check-in di hotel ya? Susah jaman sekarang. Jadi emang, dari kemarin kita sangat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terus juga, menghindari banyak sekali ya, emang gak mudah ya, berada di dalam relationship yang diliatin banyak orang. Tapi, ya insya Allah pasti dong, abis selesai nikah, terus kita mau jalan-jalan, travel the world. Kayak, I have my, the best travel buddy ever. Travel buddy. Dan, ya pastinya pengen banget ditunjukin segala macem sama suami ko. Oh, ini pertama kali depan media, hari disebut suami dan istri gitu ya. Semuanya happy banget dengernya. Kalau untuk ke depannya, project atau misalnya ada acara dalam waktu dekat, mau di-share? Silahkan dikasih icip-icipnya dulu ke teman-teman media. Kita tadinya mau duet tapi gagal. Oh gitu? Apa yang menyebabkan gagalan? Gak, gak, gak. Kita, emm, karena kita juga saling support, saya dengan nyanyi, terus di akhir tahun juga akan ngeluarin sesuatu yang baru lagi. Ah, oke. Dan kayaknya Hamish juga begitu? Ya, I mean sekarang aja kita mengerjakan the stuff that we love. Yaya, she loves to perform, make good music, but saya sendiri I love to conservation, education. Jadi, untuk ke depannya saya akan lebih involved di situ, konservasi lingkungan dan edukasi pendidikan. Oke. Dan ya harus lihat nanti, it's gonna be exciting. Ah, oke. Ada sesuatu dari kalian berdua yang tentunya akan dar, kita tunggu aja ya waktunya ya. Pokoknya mereka sekarang sudah bersama selalu dan selamanya, amin. Ini pertanyaan terakhir deh, ada yang mau ya sama Hamish sampaikan ke teman-teman gue tentunya? Silahkan, ada yang mau disampaikan? Doanya, terus juga insya Allah memuat berita yang baik-baik, terima kasih banyak itu kita anggapnya sebagai doa. Semoga bisa menikmati makan siangnya abis ini. Oh iya dong, tentu. Menikmati sajian yang sudah disiapkan oleh Yaya Hamish dan juga tim ya. Oke, baiklah kalau begitu nampaknya ini juga sudah menjadi akhir pertanyaannya terjawab. Untuk press release akan dikirimkan langsung ke email teman-teman. Saya angkat ama on behalf of Bright Story, mengucapkan banyak terima kasih. Tapi sebelum kita tutup acaranya, kita masuk sesi foto bersama. Dan Mbak Akte, Yaya dan Hamish, silahkan. Di api terlebih dahulu, foto berempat terlebih dahulu, kemudian nanti foto berdua ya. Kita lihat dulu dari depan, oke. Oke, kita lihat lurus ke depan terlebih dahulu. Ya, kemudian ke kiri, ke kiri terlebih dahulu, ke kiri. Oke, sebentar nanti ke bawah juga mas. Kiri bawah boleh, kiri bawah diberikan ya. Kiri atas, oke. Lalu ke sebelah kanan. Ya, sebelah kanan, oke. Kanan bawah boleh, oke. Ya, tengah bawah boleh. Siap. Terima kasih, sekarang kami persilahkan Raisa dan Hamish untuk foto. Kita mulai kanan dulu, silahkan. Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan terlebih dahulu. Kita kasih kesempatan kanan bawah, silahkan. Oke, ke arah kanan bawah, Yaya dan Hamish. Oke, Hamish ke kanan bawah, mohon maaf. Oke, kemudian tengah bawah boleh. Ya, tengah bawah silahkan. Ya, sebentar ya, kiri bawah dulu. Kiri atas sekali lagi. Ya, kita kasih post-up dapat fotonya. Silahkan, ke arah kanan terlebih dahulu. Yang lebih cheerful boleh. Oke. Yeay. Oke, karena sebentar ya. Kita masuk ke tengah. Silahkan, yang tengah atas. Silahkan, tengah atas. Ya, sebentar. Tengah atas. Oke. Sebentar ya. Yang kiri sabar dulu. Ya, kita masuk ke kiri. Kita akan melanjutkan makan siang bersama dengan teman-teman media sekali lagi. Untuk teman-teman yang mau menyimak cerita lengkap dan momen romantis perekaan Raisa, Andriah. Banyak terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, ke depan. Sampai persiapan untuk teman-teman.